Selamat pagi, eh selamat sore buat rekan-rekan semuanya Nah ternyata setelah sekian lamanya kita share tentang info perumahan Ternyata masih ada aja yang bertanya kepada kita, yang bertanya kepada saya secara pribadi tentang persyaratan-persyaratan untuk KPR FLPP subsidi Baik itu FLPP subsidi ataupun untuk BP2BT ataupun secara komersil Nah berikut ini akan kita jelaskan ya untuk persyaratan untuk pengajuan pengambilan rumah subsidi Nah hal yang pertama yang harus teman-teman persiapkan yalah booking fee-nya Teman-teman itu harus cari data, cari informasi untuk perumahan yang teman-teman mau beli sebagai rumah idaman teman-teman itu sendiri Berapa nih biayanya? Tanya-tanya gitu Untuk persyaratannya itu gak sulit kok sebenarnya memang ada banyak tapi tidak sesulit yang dibayangkan teman-teman Hal yang pertama yaitu data diri, data diri itu terdiri dari 4 item ya kalau gak salah Yang pertama KTP identitas, kalau yang sudah menikah itu suami istri untuk KTP-nya Dan KTP-nya harus yang valid teman-teman Validasi yang sudah terekam di sistem Dukcapil Itu teman-teman ya udah ngeling Nah yang kedua NPWP-NPWP untuk atas nama pemohon Iya untuk atas nama pemohon Kalau memang suami yang mengajukan atas nama suami NPWP suami aja cukup Nah yang ketiga itu kartu keluarga Dan yang terakhir buku nikah untuk yang sudah menikah Kalau yang belum gak usah Nah ada satu tambahan lagi untuk data diri yaitu pas foto Pas foto itu untuk suami istri Kalau masih bujangan atau sendiri itu cukup pas foto pemohon saja Nah untuk yang kedua ini yang pertama Yang pertama data diri Untuk yang kedua data penghasilan teman-teman Data penghasilan Data penghasilan itu meliputi apa aja Kalau dia karyawan Nah ingat kalau dia karyawan Kalau teman-teman itu karyawan Jadi yang harus teman-teman persiapkan itu Yalah aktif bekerja Itu yang pertama Yang kedua Surat pengangkatan karyawan tetap Bila sudah karyawan tetap Bila belum karyawan tetap bagaimana Bisa gak kalau karyawan kontrak Bisa teman-teman jangan khawatir Tapi Untuk yang karyawan kontrak Lebih dari 2 atau 3 tahun Itu teman-teman Dan intinya kontraknya kontrak panjang Mungkin kayak security Atau satpam Kawasan Itu kan kontrak semua itu teman-teman Nah untuk Rekan-rekan kontrak Jangan berkecil hati Bisa tetap pengajuan Nah setelah ada aktif bekerja Sudah ada pengangkatan kartap Atau ketentuan kontrak panjang Yang ketiga slip gaji teman-teman Slip gaji 3 bulan terakhir Nah jangan sambil lupa Dan untuk FLPP Itu ada range Gaji pokok Di angka 4 juta ke bawah Jadi tidak boleh lebih dari Angka 4 juta untuk gaji pokoknya Teman-teman Nah itu yang harus diteliti Apakah teman-teman layak Untuk mendapatkan subsidi atau tidak Nah untuk Gaji pokok Untuk slip gaji itu 3 bulan terakhir Setelah itu Teman-teman juga harus minta Ke perusahaan Siup dan NPWP Perusahaan Siup itu apa Surat izin usaha perusahaan Kalau perusahaan keberatan Tidak apa-apa Tapi lampirkan surat Atau nota keberatan Dari perusahaan Dengan Kop surat perusahaan Tentunya Dan itu akan Akan dimengerti oleh Pihak perbankan Tidak ada masalah Teman-teman Nah setelah itu Siup dan NPWP Sudah ada Teman-teman juga harus Melengkapi satu berkas lagi Ke kelurahan Yaitu surat tidak memiliki rumah Surat keterangan tidak memiliki rumah Di KTP asal Teman-teman Nah Itu diambil Di KTP asal Teman-teman Kalau memang KTPnya KTP Medan Atau Surabaya Nah itu diambil Di Surabaya Atau di Medan Jadi Untuk Persyaratan Dari KPR itu sendiri Seperti itu Teman-teman Lalu bagaimana Untuk Persyaratan KPR Pengusaha Pengusaha Relatif sama Hanya bedanya Di data diri sama Di penghasilan Penghasilan itu Teman-teman Tidak perlu mencarikan Data-data Seperti yang Kita bilang tadi Aktif kerja dan lain sebagainya Tapi itu diganti Dengan Satu Foto Real Usaha Kedua Neraca Buku besar Usaha Keluar Masuknya Uang Ketiga Apa ya Poinnya Google Maps Lokasi Usaha Dan margin Secara Keseluruhan Usaha Selama 6 bulan 6 bulan 3 bulan 3 bulan terakhir Gitu Teman-teman Jadi berapa modal Berapa Pembelanjaan Berapa Penghasilan Dan itu pun Dibuktikan Dengan rekening Dengan rekening koran Maupun BP BP2BT Karena berhubungan Dengan dana negara Maka harus hati-hati Bijak sana Dan bijak sini Jadi untuk teman-teman Yang sudah Mengancang Sudah Apa ya Sudah nyenter-nyenter Kalau istilah Rang kampung saya Sudah melihat perumahan Yang bakalan Diidam-idamkan Nah Sudah boleh Melengkapi Persyaratannya Terlebih dahulu Teman-teman Yang paling utama Data diri harus lengkap Data penghasilan Baru Go ahead Dan jangan lupa Sebelum memilih Atau menentukan perumahan Yang teman-teman Teman-teman Mau Kami Menyarankan Pahami dulu Legalitasnya Karena untuk saat ini Terdapat beberapa Poin tambahan Persyaratan Untuk akad kredit Dari Pemerintah Maaf Jadi Pastikan dulu Itu perumahan Legalitasnya Sudah lengkap Atau belum IMB Induk Sudah ada Apa Belum Sertifikat Induk Sudah ada Apa Belum Nah itu harus teman-teman Pastikan bahkan Split sheet Sudah ada Apa Belum Kalau ini semua Belum ada Tidak bisa akad Teman-teman Jadi percuma Aja Jadi Itu bisa dilihat Nanti dari Ada namanya Aplikasi dari Kementerian Perumahan Rakyat Yaitu si Kaseb Nanti dari situ Kelihatan Apakah Pengembang ini Sudah Ready Untuk akad Atau belum Dibuktikan Dari Aplikasi Si Kaseb Itu ada Apa Nama dari Perumahan Yang Teman-teman Tujuin jauh Nah kalau belum Berarti Pengembang Belum mengisi Si Kumbang Namanya Aplikasi khusus Untuk pengembang Nah berarti Mungkin Ada sesuatu Yang belum selesai Atau Proses Perizinan Yang masih Ada keterlambatan Sehingga Goalnya Akan terjadi Keterlambatan Akad Teman-teman Jadi Sekali lagi Tetap Waspada Tetap Hati-hati Untuk Teman-teman Bisa survei lokasi Cek Segala legalitasnya Kelengkapan legalitas Dari perumahan tersebut Dan Akhir kata Kami ucapkan Salam sukses Salam sejahtera Selamat menikmati